Irjen Verdi Sambo dipastikan sudah tidak aktif menjadi Kepala Satgas Khusus atau Kasat Gasus Polri. Jabatan non-struktural itu otomatis non-aktif sejak Verdi Sambo dinon-aktifkan dari jabatan struktural sebagai Kadif Propampolri. Status jabatan Verdi Sambo ini dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polo Deddy Prasetyo. Yang menjelaskan bahwa Irjen Sambo sementara tak lagi menjabat Kasat Gasus dan Kadif Propampolri sejak Senin 18 Juli 2022. Sehingga Deddy sekali lagi menegaskan saat ini Sambo sudah tidak lagi mengisi jabatan struktural maupun non-struktural usai dinon-aktifkan. Sebelumnya Irjen Verdi Sambo disebut masih menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus Polri. Verdi Sambo menjabat sebagai Kasat Gasus Polri sejak masa Kapolri Jenderal Idam Aziz. Saat itu Jenderal Lisio Sigit Prabowo masih menjabat ke Bareskrim Polri. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pun ikut mempertanyakan perihal status Verdi Sambo sebagai Kasat Gasus. Pasalnya, ia mengkhawatirkan status itu dapat memengaruhi proses pengusutan kasus baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Kapolri Jenderal Lisio Sigit pun menon-aktifkan Irjen Verdi Sambo sebagai Kepala Divisi Pro-Pampolri pada 18 Juli 2022 lalu. Penon-aktifan dilakukan selesai desakan dari banyak kalangan demi penyelidikan yang objektif terkait kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!